Halo Halo Kak Apa kabar? Baik Ini orang mana? Kak ikut follow aku dulu kak biar berteman kak Siapa tau kak Uang makeup sama aku kak Ini gak berani follow ini Follow cewek Yaudah aku unfollow Gak apa-apa aku cuma pake kajok Insiden tak terduga terjadi dalam sesi live tiktok yang dilakukan oleh Mas Iun, seorang tukang ngarit asal Tulungagung, Jawa Timur. Saat itu, Mas Iun terlibat dalam battle PK, player knockout, dengan sejumlah artis, salah satunya ada Pinkan Mambo, yang dikenal sebagai penyanyi Dangdut Koplo. Battle PK adalah salah satu fitur populer di kalangan Livestreamer TikTok, dimana dua orang atau lebih melakukan siaran langsung bersama dan penonton memutuskan siapa pemenangnya. Biasanya, keputusan ini diambil berdasarkan jumlah hadiah atau gift yang diterima dari penonton selama sesi berlangsung. Dalam live tersebut, selain Pinkan Mambo, ada juga Andika Naliputra Wiraharja, mantan personel grup band Peter Pan, yang sebelumnya PK dengan Mas Iun. Di awal sesi live berjalan seperti biasa, dengan interaksi antar Mas Iun dan Pinkan Mambo yang cukup santai. Namun, suasana mulai memanas saat jumlah penonton di siaran Mas Iun tiba-tiba melonjak, sebagian besar dari mereka adalah penggemarnya yang disebut Sobat Ngarit. Pinkan Mambo tampak kaget melihat banyaknya penonton di live Mas Iun. Dirinya lantas bertanya dengan nada bingung, kok banyak kali penonton MU, kamu ngapain, tanya Pinkan kepada Mas Iun. Ucapan ini kemudian diikuti oleh suaminya, Arya Han, yang juga ikut dalam sesi live itu. Dengan nada sedikit ketus, Arya berkata, Weh, kamu kok penontonnya banyak, kamu dari Jawa ya? Jangan diam saja kau, kita ngobrol. Mas Iun, dengan gaya bicaranya yang sederhana dan polos, menjawab dengan tenang, Iya, saya asli Tulungagung, Jawa Timur. Saya gak ngapa-ngapain, cuma begini saja. Kerjaanku cuma tukang ngarit, kata Mas Iun. Namun, situasi mendadak berubah menjadi tidak nyaman ketika Pinkan Mambo menyeletuk dengan mengatakan, Oh Jawa Timur, kamu jancuk ya. Kata-kata ini, yang dalam bahasa Jawa diandap kasar, langsung memancing reaksi keras dari para penonton Mas Iun, terutama Sobat Ngarit, yang merasa bahwa ucapannya itu tidak sopan dan merendahkan Mas Iun. Kolom komentar di siaran langsung tersebut langsung dibanjiri oleh respons dari Sobat Ngarit. Banyak yang mengecam ucapan Pinkan dan meminta agar ia turun dari siarannya. Beberapa netizen menulis, Woi turun, gak sopan, dan, gak sopan nih gaes, belum tahu dia siapa Papa Gedang. Serangan dari Sobat Ngarit semakin deras ketika ada yang menambahkan, Artis tapi sombong, gas jangan kasih ampun. Terima kasih telah menonton!